Pemirsa guna meningkatkan kualitas Kepala Desa di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Jambung Barat menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa. Kegiatan ini diikuti 43 Kepala Desa yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Dengan tujuan para Kepala Desa yang baru dilantik dapat memahami peraturan Undang-Undang Aparatur Desa, sehingga para Kepala Desa bisa menjalani tugas sebagai Kepala Desa sesuai aturan yang berlaku. Selasa 8 November 2022 siang, para Kepala Desa yang baru dilantik dikumpulkan di salah satu hotel yang ada di Kota Kuala Tunggal. Kehadiran para Kepala Desa tersebut untuk mengikuti kegiatan peningkatan kualitas Kepala Desa. Dalam kegiatan ini ada sebanyak 43 Kepala Desa yang baru dilantik dan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa. Hal ini bertujuan agar Kepala Desa dapat memahami tukboksi mereka sebagai pemimpin tertinggi di lingkup desa, serta dapat melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik dan sesuai aturan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan dan dikelar selama 3 hari. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang dikelar setelah KD Stilantik. Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa, ia berharap para Kepala Desa dapat mengikuti pelatihan tersebut dan memahami materi yang disampaikan. Kegiatan ini juga sebagai pedoman acuan ke depan dalam pengelolaan dana desa, sehingga Kepala Desa hingga akhir masa jabatan tidak tersandung hukum atas pengelolaan dana desa yang tidak sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Kepala Desa sebut tahun 2022 lebih kurang 43 Kepala Desa. Kegiatan ini pun juga disambut baik oleh para Kepala Desa yang baru saja dilantik, karena kegiatan tersebut merupakan suatu pembelajaran tentang tata cara mengelola dana dan lain sebagainya. Kami berterima kasih sebagai Kepala Desa dari Bibi dengan adanya kegiatan yang di dalam sana, kami berpikir dengan wakil bupati, karena ini sangat penting bagi kami sebagai Kepala Desa sesuai dengan panggilan pesan dari Bibi Bibi Bibi. Jadi, perpikir dengan kata kegiatan adalah administrasi desa sesuai dengan regulasi, agar desa bisa melaksanakan kepada Pemerintahan sesuai dengan undang-undang desa. Kapasitas Kepala Desa yang hari ini insya Allah dilaksanakan di Hotel Depoli dari 43 Kepala Desa terpilih. Jadi, dari 43 Kepala Desa terpilih ini mungkin dengan adanya pemerintah melaksanakan kegiatan, kapasitas untuk meningkatkan sumber daya, khususnya pada Kepala Desa mungkin karena belum ada yang bapak-bapak orang, mungkin masih banyak yang belum berpengalaman, belum tahu, jadi hari ini diadakanlah peningkatan pelatihan. Jadi, dengan adanya pelatihan hari ini, insya Allah mungkin dekan-dekannya sampai tahu, sambil belajar, supaya tahu bagaimana caranya kita untuk sebagai penandesan yang ada di kita masing-masing.